Tanaman ini mengeluarkan bau yang kurang sedap, sehingga banyak yang tidak memperhatikan tanaman ini. Selamat datang di Dr. Ferry TV, bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Tanaman ini dapat tubuh dengan baik di daerah dataran tinggi. Merupakan tanaman merambat dengan daunnya berwarna hijau, berbentuk oval, dan memiliki bunga yang berwarna wani. Tanaman ini mengeluarkan bau yang kurang sedap, sehingga banyak yang tidak memperhatikan tanaman ini. Di balik baunya yang kurang sedap, tanaman ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Memiliki nama ilmiah lantana kamara, yang lebih dikenal dengan nama tembelekan, termasuk dalam tanaman perdu, yang tumbuh baik di daerah tropis maupun di daerah dingin. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun tembelekan adalah Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, maka tembelekan memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Apa saja manfaat tembelekan untuk kesehatan? Manfaat yang pertama, untuk mengobati penyakit kulit seperti eksim dan jamur. Penyakit kulit seperti eksim dan penyakit kulit akibat jamur dapat menyerang siapa saja, baik usia muda maupun usia tua. Gejala yang ditimbulkan sangat mengganggu, seperti gatal, ngeri, terkadang menimbulkan rasa sakit teman-teman, dan akan memberikan rasa tidak nyaman. Kandungan beberapa jet aktif yang terdapat dalam tembelekan mempunyai peranan yang penting dalam mengatasi penyakit kulit eksim maupun penyakit kulit yang diakibatkan oleh jamur. Caranya cukup mudah teman-teman, siapkan beberapa lembar daun tembelekan, lalu dicuci bersih dulu teman-teman ya, daunnya dicuci bersih dulu, direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih, lalu tunggu sampai hangat, gunakan air tersebut untuk membilas atau mencuci bagian kulit yang terkena eksim maupun yang terkena jamur. Lakukan secara rutin, maka luka atau penyakit eksim maupun penyakit akibat jamur perlahan-lahan akan hilang teman-teman, atau akan sembuh. Manfaat berikutnya, mengatasi sakit kepala. Sakit kepala adalah suatu kondisi munculnya rasa nyeri di daerah kepala yang menyebabkan kepala berdenyut. Penyebab sakit kepala dapat diakibatkan oleh kurang tidur, tekanan darah tinggi atau hipertensi, telat makan juga bisa bikin sakit kepala teman-teman, dan lain-lain. Kandungan beberapa zat aktif yang terdapat dalam tembelekan mempunyai peranan peti dalam mengatasi sakit kepala. Caranya, siapkan bagian akar. Tadi yang awal, siapkan bagian daunnya. Teman-teman yang ini, siapkan bagian akar dari tanaman tembelekan. Lalu cuci bersih, lalu dikeringkan. Jadi setelah cuci bersih, dikeringkan teman-teman. Semuanya dijemur di bawah sinar matahari beberapa menit. Rebus dengan dua gelas air sampai mendidih hingga tersisa setengahnya teman-teman. Lalu disaring, tunggu sampai hangat. Lalu tambahkan madu secukupnya. Minum dua kali sehari setengah gelas. Lalu manfaat berikutnya, mengatasi nyeri sendi. Nyeri sendi adalah nyeri yang muncul di daerah sendi pastinya teman-teman ya. Yang pada umumnya disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Misalnya akibat keselio, melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Kandungan jad aktif yang terdapat dalam tembelekan mempunyai sifat anti-inflamasi atau anti-peradangan. Sehingga dapat berperan dalam mengatasi nyeri sendi. Caranya, siapkan beberapa lembar daun tembelekan. Lalu cuci bersih, tumbuk sampai halus daun tembelekan. Tambahkan air hangat sedikit demi sedikit. Sambil diaduk hingga terbentuk pasta. Lalu oleskan pada bagian sendi yang sakit teman-teman. Lakukan secara rutin ya teman-teman. Lalu manfaat berikutnya, mengatasi influenza. Influenza adalah terjadinya infeksi pada saluran penafasan yang disebabkan oleh virus. Yang dapat menyerang saluran penafasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan bahkan sampai ke paru-paru, teman-teman. Jad aktif yang terkandung dalam daun tembelekan dipercaya dapat mengurangi gejala yang ditimbulkan pada saat influenza. Caranya siapkan beberapa lembar daun tembelekan, teman-teman. Lalu satu rimpang jahe. Bersihkan kedua bahan tersebut ya teman-teman ya. Rebus dengan tiga gelas air sampai mendidih. Jahenya itu boleh digeprek atau dipotong-potong ya teman-teman ya. Lalu rebus dengan tiga gelas air sampai mendidih. Hingga tersisa setengahnya. Lalu disaring. Tunggu sampai hangat. Tambahkan madu secukupnya. Minum dua kali sehari satu gelas. Lalu manfaat berikutnya. Mengatasi keseleo teman-teman. Keseleo adalah suatu kondisi terjadinya cedera pada otot. Kondisi ini biasanya akibat melakukan aktivitas yang berat. Kandungan jad aktif yang terdapat dalam daun tembelekan. Mempunyai peranan yang penting dalam mengatasi keseleo teman-teman. Caranya siapkan beberapa lembar daun tembelekan. Lalu dibersihkan. Tubuk daun tembelekan sampai halus teman-teman ya. Lalu tambahkan air hangat. Sedikit demi sedikit sambil diaduk teman-teman. Hingga terbentuknya pasta. Setelah terbentuk pasta. Oleskan pada bagian yang mengalami keseleo. Lalu didiamkan beberapa saat teman-teman. Lalu dibersihkan. Lakukan secara rutin. Maka keseleo lama-lama akan berkurang. Demikian informasi mengenai daun tembelekan atau tanaman tembelekan teman-teman. Tanaman ini banyak yang tidak suka. Karena memang memberikan bau yang kurang sedap. Tapi dibalik baunya yang kurang sedap. Tanaman ini memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa berikan tanda like teman-teman. Sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini. Channel yang sederhana ini. Dokter Ferry TV. Agar channel ini bisa tetap cepat berkembang. Channel ini bisa tetap memberikan informasi yang baik buat teman-teman. Terutama dalam bidang kesehatan. Dan yang terpenting. Channel ini bisa menolong dan membantu teman-teman semua. Atau orang banyak. Terutama dalam bidang kesehatan teman-teman. Hanya dengan menekan tombol subscribe. Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dokter Ferry TV. Boleh sharing. Boleh request. Memberikan informasi kesehatan. Kesaksian kesembuhan. Dan bertanya teman-teman. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi kesehatan lalu channel ini. Lalu di-share teman-teman sebanyak-banyaknya. Sehingga teman-teman kita juga boleh menonton video ini. Dan boleh mendapatkan manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih ya teman-teman. Tetap setia. Tonton terus Dokter Ferry TV. Karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini. Teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat. Salam sehat. Terima kasih telah menonton!